Barada E sebagai justice kolaborator mulai bernyanyi-nyaring Nyanyiannya cokot sana, cokot sini, gigit sana, gigit sini Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum Barada E, menyatakan tidak ada bagu tembak antara kliennya dengan Brigade Nofriansah Yosua Uda Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Porridvuren 3, Jakarta Selatan Proyektil peluru di lokasi kejadian, kata Burhanuddin, hanya alibi dari atasan Barada E untuk mengarang cerita Barada E mengatakan senjata Brigade Nofriansah Yosua diambil oleh atasannya lalu ditembakkan ke jari kanan korban dan tembok Jadi senjata almarhum yang tewas itu dipakai untuk tembak jari kanan itu bukan saling bagu tembak ungkap Burhanuddin saat dikonfirmasi pada Senin 8 Agustus 2022 Tembakan ke beberapa dinding rumah Irjen Verdi Sambo dilakukan supaya ada kesan terjadi baku tembak di sana Namun Burhanuddin tidak menyebutkan berapa jumlah peluru yang diletuskan kliennya ke arah dinding dan tubuh Brigade Nofriansah Ya nanti pengembangan penyidikan itu terlalu delik kalau saya itu kan Ribet saya paparnya Barada E menembak Brigade Nofriansah atas perintah atasannya Kata Burhanuddin di bawah tekanan Kliennya mau tak mau menembak Brigade Nofriansah Yosua Setelah menembak Barada E langsung keluar rumah dinas dan tak mengetahui kejadian setelah itu Iya dia disuruh nembak perintah atasannya di bawah tekanan juga Tembak 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 Ungkap Burhanuddin Oleh karena itu Burhanuddin memastikan kliennya tidak ikut penganiaya Brigade Yosua sebelum menembak dan setelah tewas Barada E juga tidak melihat proses pembersihan darah di lokasi kejadian dan ambulans datang mengevakuasi jenazah Brigade Yosua Burhanuddin mengatakan bakal ada tersangka baru terkait kasus kematian Brigade Yosua Ada lagi pelaku utamanya ucap Burhanuddin Brigadir RR tersangka lainnya kata Burhanuddin saat kejadian ada di ruangan dekat tangga tempat Brigade Yosua terbunuh Namun demikian Burhanuddin enggan membeberkan secara detail nama calon tersangka lain dalam kasus kematian Aju dan istri Ferdisambu tersebut Iya benar Brigadir RR ada di lokasi waktu kejadian Di situ disebut namanya nanti ada lagi teknis penyidikan terang Burhanuddin Burhanuddin enggan menyebutkan nama calon tersangka lain karena tak ingin melangkai penyidik yang menangani perkara tersebut Saya tidak sebutkan pelaku lain cuma proses peristiwa saja Bahwa kondisi menurut pengakuan Barada E pelaku lain biar penyidik saja Jangan sampai kita dahului penyidik paparnya Sehingga kami bersepakat kami, saya, Pak Burhanuddin, dan Pak Padangan Barada E Ya sudah, kita ajukan diri yang bersantukan sebagai justis kolaborator Kita memohonkan itu dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi Kami akan sedang asap hari Senin pagi atau paling lambat ya Senin pagi akan besok hari Minggu kan Gak nyaman itu apa? Gak nyaman itu ya selama ini kan dia memang gak nyaman karena masalah tertekan ya Karena batin kan Tapi kita buka supaya jangan tertekan lah Ya apadanya, ya nasib adalah nasib kan Tapi dia bercerita supaya ini menjadi terang Burhan Dan dia setuju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!